Untuk mengamalkan agama yang benar Al-Imam Abu Hassan Ishajiri pernah bertanya kepada gurunya Sebuah makna hadis Ya syaihi ma ma'anal hadis Rasulullah berkata Yasiru wa la tu'asiru Ad-dinu yusrun Yasiru wa la tu'asiru Agama itu mudah Permudah Jangan dipersusah Maka dijawab Oleh guru Al-Imam Abu Hassan Ishajiri Yaitu Syekh Al-Imam Abdus Salam Ibn Masis Dulluhum ala Allah Ajak orang Menunjuk Berilah petunjuk orang kepada Allah La al-amal Bukan kepada amal Lalu beliau mengatakan Mandallaka ala ala al-a'mal Faqod at'abad Mandallaka ala al-allo Faqod aroh Parang siapa yang menunjukkan orang kepada dunia Nyari ilmu untuk dunia Sekarang ada Ya sekarang orang sudah Ya bukan sekarang, sejak lama Sejak beberapa ratus tahun yang lalu Belajarlah nak, kamu nanti kaya Kamu pangkat, kamu blak-blak Itu dunia Pakodegosyan dan itu menipu Mendallaka alal amal Orang menunjukkan kepada amal Ilmu amal, ilmu amal At abak, meletihkan Mendallaka alallah Barang siapa yang menunjukkan kepada Allah Pakod aroh Maka itu Meringankan, merehatkan Jadi agama ini Akan mudah Akan rehat Sebagaimana perintah Nabi permuda Apabila dibersihkan Jiwanya Tazkiah Dilawan nafsunya Itu tazkiah Kemudian Tazkiah Kalau tazkiah Tazkiah itu nafas Melawan nafsu Dengan zikir Dengan bujarahada Dengan riaboh Dan kemudian Tazkiah Dengan menjaga pancah indera Karena mata, telinga, mulut, pikiran Perut Itu salurannya ke hati Jika haram Hatinya kotor Tidak sofa Maka dibersihkan Baru Masuk Nur Makamat Ruhiyah Seperti yang disebutkan Dalam kitab Tazawun Apabila punya Nur itu Maka punya Ruh Nabi Punya Akhlak Nabi Punya Nur Nabi Maka ibadah yang kita lakukan Mesti seperti Nabi Zohirnya Syariatnya Maka hakikatnya pun Akan sama seperti Nabi Maka dengan begitu Kita dapat melakukan ibadah dengan mudah Itulah Yassiru Walatumasiru Agama menyuruh memberi Tazawun Memasukkan Sifat termawan Memberi tanpa sifat termawan Berat Agama menyuruh Tunduk Sholat adalah bentuk tunduk Pendiri bentuk tunduk Ruku bentuk tunduk Sujud bentuk tunduk Tetapi kalau hatinya Tidak khusyuk Maka sholat itu berat Maka ketika Khusyuk Maka ringan Jadi Tazawun Sebetulnya Meringankan kita Untuk melakukan ibadah Dan meringankan kita Untuk hidup Menjalankan Perintah Allah Dalam hidup Itu sebab di dalam Tazawun Ada Tazkiah Dan Tazkiah Dulu di abad pertama Kedua Ketiga Semua ulama Mengajarkan Apa yang ada di otaknya Dan juga Mengajarkan Memberikan Apa yang ada di hatinya Tapi ketika ada di Kotaungi Orang hanya Mengajarkan ilmu Dan tidak mau tahu Dan memang dia tidak dapat Membersihkan Karena dia tidak bersih Maka itu sebabnya Orang tidak dapat Melakukan agama Dengan yang sebenarnya Nah Generasi seperti ini Mereka tidak Memprediksi Dengan Tazawun Dan Tariqat Berlebih lagi Ada kaki tangan Daripada musuh Islam Daripada Imprelisem Barat Yang memang Diciptakan Untuk menyerang Tazawun Secara khusus Seolah-olah Ingin meniadakan Dalam agama itu Tazawun Dan Tariqat Seolah-olah Ingin meniadakan Para awliya itu Dalam barisan Ulama Islam Itu satu lagi Yang membuat Orang ketika Menuntut ilmu Lalu bertemu Dengan kelompok ini Makin tidak Mengerti Dengan Tazawun Dengan awliya Dengan arifin Dengan muthafkiti Oleh karena itu Kita mesti Paham betul Bahwa Tazawun itu Sebenarnya Litarotri Maka Imam Ahmad Jaruk Mengatakan Ketika ditanya Apakah kita Masih perlu guru Tidak cukup kitab Maka kemudian Ketika itu Dalam kekuasaan Sepanyol Di Asfania Maka Sultan pada saat itu Menulis Secari kertas Sebuah Satu pertanyaan Halil Iktifa Bilkutub Anil Masyaikh Anishay Apakah cukup kitab Tidak perlu syaikh Kemudian disebar Pertanyaan itu Seluruh ulama Lalu dikumpulkan Dan kemudian Disimpulkan Dari seluruh pertanyaan Syaikh itu ada Tiga Guru itu ada Tiga Pertama guru Taklim Yang kedua Guru Tarbiah Yang ketiga Guru Tarkiah Guru Taklim Untuk Untuk Yakfidil Untuk Belajar Cukup Dengan kitab Untuk mengetahui Amalnya Seperti apa Berdasarkan Ilmu dan dalilnya Cukup Tapi kemudian Untuk Istiqomah Tidak cukup Dengan taklim Mesti Dengan tarbiah Dalam taklim Apakah perlu guru Jika memang Belum alih Perlu guru Jika sudah Tahu Nahung Sorobbala Gok Sudah Dia membaca Saja kitab Mengkaji Saja Al-Quran Maka dia Melahirkan Istihadat Istimbahat Dalam ilmu Dan tidak perlu guru Lagi Untuk urusan Taklim Apabila dia Labih Tapi Dalam Istiqomah Apa istiqomah Memurnikan Ibadah itu Hidup itu Untuk Allah Apakah Masih perlu guru Jawaban ulama Boleh Jika Dia Mempunyai Hati yang bersih Tapi bagaimana Di Lingkungan Yang Biah Yang tidak Saleha Guru Yang Tidak Menunjukkan Kepada Allah Tidak Mungkin Kita selamat Dari Kekurangan Dan Keburukan Saka Kesalahpahaman Dan Kemaksiatan Maka Sejak Istiqomah Mulai Berlusyai Maka Ulama Mengatakan Falabdol Wal mustahab Ketika Istiqomah Perlu guru Namun yang terakhir Yaitu Guru Terkia Seseorang Ingin Syuhud Seseorang Ingin Ma'rifat Maka Wajib Bisyaif Wa Illa Basyaifuhu Syaitan Itu Sepakat Dari Abad Awal-awal Mulai Pembahasan Ini Sampai Hari Ini Yang Memberikan Tarqiyah Ilal Ma'rifat Wasyuhud Hanyalah Seorang Mursyid Ada pun Taskiah Taskiah Mungkin Dilakukan Oleh Seorang Yang Telah Melakukan Mujahada Yang Amal Tarbiyah Tetapi Irsyad Tidak Dan itulah Keadaan Kita Di jaman Ini Muslimin Dan Musliman Kita Sering Bertumpu Kepada Sebuah Nama Tarikat Nama Tarikat Hanya Madrasah Hakikat Adalah Satu Yang Ada Di Dalam Jiwa Para Awliya Apapun Tarikat Sama Ada Sesuatu Yang Ingin Saya Terangkan Secara Runut Al Murid Murid Itu Dibagi Dua Ada Yang Masih Tujuannya Alil Jannah Dan Yang Kedua Yang Tinggi Sudah Tujuannya Alillah Murid Yang Masih Tujuannya Lisawa Bual Jannah Dia Melalui Empat Proses Pertama Al-Fakr Kedua Al-Khidmah Ketiga Al-Ibadah Keempat Az-Zuhud Itu Sebab Orang-orang Supi Sering Menyebut Dirinya Al-Fakir Al-Khadim Dan Sering Orang-orang Supi Dikenali Ahli Ibadah Al-Abin Dan Sering Orang-orang Supi Dikenali Az-Zahid Suhud Padahal Empat Sifat Ini Adalah Proses Atau Merhalah Ruhiyah Yang Dilalui Oleh Seorang Murid Pertama Fakr Fakr Ini Tesawuh Bukan Bapikih Fakr Di Bapikih Lagi Yang Mendapatkan Zakat Ini Fakr Ruhiyah Ilallah Pertama Tama Orang Masuk Kepada Sayri Ilallah Mesti Mempunyai Sifat Perlu Kepada Allah Itu sebab Dalam Bab lain Orang Jika Belum Tumbuh Rasa Takut Kepada Allah Maka Dia Tidak Akan Berjalan Menuju Allah Kita Takut Ini Kalau Takut Kepada Harimau Kita Lagi Menjauh Dari Harimau Hatta Para Suami Takut Kepada Istri Lari Dari Suami Tapi Tidak Takut Kepada Allah Takut Kepada Allah Semakin Mendekat Aku Berlindung Dengan Engkau Dari Engkau Seperti Seorang Anak Kecil Yang Ketika Ibunya Mengancungkan Kayu Dia Takut Dan Lari Kepangkuan Ibu Maka Takut Itu Adalah Yang Menggiring Dia Untuk Fakr Untuk Perlu Kepada Allah Itu Sebab Orang Yang Ingin Bertarekat Tidak Terus Baik Sepatutnya Hadir Di Majlis Hikmah Wal Mawaiz Wal Nasa'i Nasehat Agar Tumbuh Rasa Takut Karena Apabila Takut Mesti Akan Menuju Taubat Dan Berarti Dia Sudah Berjalan Menuju Kepada Allah Karena Tasawab Disebut Asair Berjalan Kepada Allah Kalau Tidak Takut Kepada Allah Meskipun Bacaan Bikirnya Sudah Sampai Tahap Apapun Dia Berjalan Di Tempat Tidak Sampai Kepada Allah Wallahil Azim Nabi Takut Takut Apabila Takut Dia Lari Ke Allah Maka Itu Sebab Akhlak Pertama Makom Pertama At-Tawbah Tidak Lari Ke Tawbah Lalu Tidak Khauf Maka Sifat Pertama Yang Ditumbuhkan Dalam Jiwa Seorang Murid Al-Fakr Maka Para Wali Pun Nyebut Dirinya Rendah Al-Fakir Padahal Sifat Al-Fakir Itu Ditanamkan Sejak Mula-mula Bertarita Apabila Sudah Lulus Maka Al-Khidmah Disuruh Khidmah Kepada Guru Dulu Orang Ngikutin Wali Enggak Ngaji Ngajinya Dikit Bawain Sendal Bawain Kitab Khidmah Ulang Soleh Kita Ngaji Dari Pulang Iblis Kenapa Tidak Dapat Waris Ruh Tidak Ditanamkan Sifat Fakr Kepada Allah Sifat Khidmah Maka Orang-orang Sumpir Mengatakan Al-Syari'at Hiyal Khidmah Ibadah Identik Dengan Khidmah Pak Kita Berbuat Baik Kepada Siapapun Hakikatnya Khidmah Kepada Allah Kepada Istri Kepada Suami Kepada Anak Kepada Orang Tua Kepada Tetangga Kepada Guru Kepada Murid Setiap Kursit Mentalnya Khidmah Adalah Khidmah Burunya Dutanamkan Karakter Rasa Fakr Itu Sampai Jadi Karakter Sampai Jadi Akhlak Baru Ditanamkan Sifat Khidmah Orang Khidmah Bukan Bisnis Tanpa Pamri Kenapa Guru dulu Sering Menghinakan Murid Agar Ada Sifat Khidmah Dan Juga Menghilangkan Sifat Gotobiyah Takabur Karena Ma'rifat Ilmu Tidak Akan Masuk Ke Dalam Hati Yang Takabur Dan Guru Merendahkan Kita Melihat Guru-guru Kita Dulu Kalau Ada Murid Manja Sepertinya Dia Tidak Mengerti Melayani Merbuat Sesuatu Padahal Dia Seorang Khidmah Dulu Mental Khidmah Sudah Tertanam Dalam Dirinya Setelah Khidmah Melkat Dalam Dirinya Dia Khadimullah Baru Kemudian Ibadah Baru Ibadah Ibadahnya Banyak Abin Apabila Ibadahnya Sudah Tinggi Kemudian Zuhudnya Ditangkan Tentunya Zuhud Adalah Harta Ada Di Tangannya Tapi Tidak Ada Di Hatinya Itu Zuhud Apabila Dia Naik Terus Selesai Ingkat Pertama Murid Ini Mesti Setelah Zuhud Dia Akan Indah Kepada Ibadah Kepada Hidup Menuju Kepada Allah Bukan Kepada Allah Maka Yang Dicapainya Adalah Ikhlas Sifat Ikhlas Pada Abad Tertentu Kelas Dua Ini Katakan Kalau kita Umpamakan Sekarang Seorang Murid Baru Dinamakan Mutasawwif Kalau ini Belum Secara Majazi Semuanya Sufi Mutasawwif Tetapi Secara Hakiki Baru Dinamakan Mutasawwif Apabila Dia punya Sifat Faqr Wal Khidma Wal Ibadah Wal Zuhud Baru Kemudian Naik Ikhlas Ibadah Hanya Murni Kerana Allah Dan Disinilah Sebetulnya Mulai Tarikat Maka Ada Dalam Satu Perkataan Ulama Tasawwuf Ahadin Ala Qadris Sid Kita Wajuhi Ilallah Kalau ingin tahu Tasawufnya Kita nih Berapa Tegaknya Orientasi Hati kita Tujuan kita Dalam hidup ini Hanya untuk Allah Berapa Kelurusan itu Sebesar itu Kelurusannya Sebesar itu Tasawufnya Dan ini Setelah Dia ada Zuhud Dan seterusnya Maka disebut Mughlisi Di abad-abad Tertentu Ini sudah disebut Wali Dengan gelar Al-Malamati Atau ada yang Membacanya Al-Mulamati Orang yang Ibadahnya Tidak ingin Diketahui Oleh selain Allah Allah saja Dia sudah Selesai Katakan Marhalah Murid Dan dia Sudah mendapat Separoh Daripada Subi Arif Dan biasanya Para Burus Sidi Mengangkat Penggantinya Dari Sidi Nah Seorang Seorang dalam Perjalanan Tarekat itu Ada yang Berhenti di Ibadah Maka jadi Abid Ahli ibadah Segitu saja Sudah cukup Ada yang Ada yang Tidak naik Berhenti di Suhud Dia seorang Zahid Tapi jika Sudah sampai Kemulamati Mutasawwid Al-Mukhlisi Maka dia Pasti naik Ke Al-Sufi Al-Kamil Al-Arib Nah sering kita Salah paham Jika ada orang Hidup di Kengahutan Sendiri Ibadah Dan Zuhud Itu Sufi Tidak Itu Zahid Itu Abid Kalau kata Mereka Dia adalah Orang yang Sakit Yang sedang Menyembuhkan Penyakitnya Karena seorang Sufi Mesti Mengajar Muridnya Mesti Memwarisi Rohaninya Tidak Menjauh Kepada Manusia Yang kita Hawalkan ini Segini banyak Muridnya Bagaimana Mau menjauhi Manusia Dan Seorang Mujib Menesehati Setiap Muridnya Berdasarkan Atau Sesuai Dengan Keadaan Mereka Masing-masing Tapi Kalau ahli Zuhud Ahli Ibadah Menesehati Orang Semua Orang Dengan Amal Yang Dia lakukan Itu Bedanya Nah Maka Kabur Istilah Sufi Pun Kabur Seorang Subi Seorang Yang mempunyai Sifat Pakar Sifat Hidmah Sifat Ibadah Sifat Zuhud Sifat Ikhlas Jika Dia bersama Orang Alih Ibadah Maka Dia Ibadahnya Kelihatan Jika Dia bersama Orang Hidmah Dia Lebih Berhidmah Dan Seterusnya Maka Oleh Karena Itu Di Zaman Sekarang Kalau Dulu Pak Kenapa Ada Penjelasan Orang masuk Terekat Tidak perlu ilmu Ya Masuk saja Ya Sering kita dikritik Syariah Baru hakikat Zaman dulu Orang masuk Kesahub Langsung Ketarab Kemudian Berubah Di tangan Syedul Qadir Al-Jilani Dari Taklim Tazkiah Tazkiah Baru Tertia Nah Kemudian Kita melihat Realita Di abad 20 ini Banyak Pondok Pesantren Yang menjauhkan Terekat Para Ulamanya Soleh Ahli Dia membekali ilmu Dan mencontohkan Amal Zahir Tapi tidak Mewarisi Rohan Dia Soleh Dan dia Tidak mengingkari Para Awliya Meskipun Dia tidak Melakukan Seperti yang Dilakukan Namun Sayangnya Kumpulan Kumpulan Terekat Pun Menjauh Dari Ilmu Itu Juga Satu Kelemahan Saya Tidak Tau Karena Waktu Cerama Ini Terbatas Namun Semuanya Saya Ungkap Dan Saya Percaya Para Hadirin Mampu Memahaminya Secara Sistematik Bahwa Kita Terlukan Irsyad Setelah Tazkiah Dan Tazkiah Ada Satu Seorang Guru Yang Bernama Sheikh Abdul Qadir Isa Di Syria Dia punya Kitab Dia Sebelumnya Al-Qadiri Kemudian Diizinkan Oleh Gurunya Untuk Tapi Tidak Diizinkan Untuk Irsyad Menjadi Bursi Lalu Kemudian Dia Mengamalkan Perintah Itu Dan Memimpin Muridin Dalam Berzikir Dan Membacakan Kitab Al-Hikam Lil Imam Ibn Ibn Al-Fa'illah Maka Di Tengah Membaca Kitab Ibn Ibn Al-Fa'illah Dia Merasa Keringat Dia Tidak Dapat Berdusta Dengan Dirinya Bahwa Dia Tidak Ma'rifah Bahwa Dia Tidak Syuhud Meskipun Bersih Jiwa Maka Dia Tinggalkan Majlis Itu Dan Dia Mencari Guru Pergi Ke Masjid Al-Imam Al-Kabir Di Damascus Masjid Umawiyah Lalu Dia Melihat Banyak Halakwa Farah Sufi Dan Dan Dia Tertarik Dengan Satu Halakwa Yang Muridnya Jumlahnya Sedikit Maka Duduklah Disini Dan Terekatnya Bukan Kadiriyah Syaziliyah Kemudian Dia Masuk Menjadi Muridnya Dan Dia Terhakuk Disitu Dan Diizinkan Menjadi Mursyid Setelah Wapat Burunya Maka Dia Sebut Terekatnya Al-Kadiriyah Syaziliyah Kadiriyah Terbiatan Wasyaziliyah Hakilqat Jadi Yang Sebenarnya Tasawab itu Hakil Seperti Juga Kikien Kita Ini Al-Imam Ahmad Khatib Sambas Radiyallahu An Beliau Terbiah Wah Hakilqah Di Kadiriyah Kemudian Ada Ulama Naksabandi Memberikannya Hilafah Irsyad Di Naksabandi Tanpa Ada Terbiah Tetapi Dia sudah Terbiah Artinya Sudah Taskiyah Taskiyah Terbiah Tahakkuk Di Kadiriyah Kemudian Mendapat Izin Sebagai Khalifah Naksabandi Maka Sigilarinya Dinamakan Yang kerekatnya Kadiriyah Naksabandi Kerekatnya Kadiriyah Akhir Kota Kota Barukan Naksabandi Nah Yang perlu Dipahami Tarikat itu Adalah Memberikan Hakikat Adapun Taskiyah Dan Taskiyah Mungkin Kepada Sehat Maka Terkadang Seorang Wali Melihat Seorang Yang memang Sudah Bersih Terus Dibilikan Hilafah Setelah Ditarbiah Seperti Yang terjadi Pada Imam Al-Ghazali Yang terjadi Kepada Imam As-Sya'lani Dan Banyak Ulama-ulama Ilmunya Tinggi Dan Amalnya Soleh Hatinya Bersih Tapi Tidak Syuhud Karena Tidak Ada Nur Di Dalam Sampai Hari Ini Ajmar Sepakat Para Ambul Syedin Ar-Tiyah Wattah Hakkuk Wajib Isyair Dan Kita Berdoa Semoga Pembawa Hakikat Pembawa Nur Itu Ada Dan Hadir Di Zaman Ini Dan Akan Ada Dan Tetap Ada Apakah Terekodnya Sama Atau Berbeda Itu Tidak Menghalangi Karena Hakikat itu Tidak Ada Namanya Tidak Ada Madrasanya Hakikat itu Wahidah Disebutnya Hakikat Muhammadiyah Kalau Tarekat Sajidiyah Kadiriyah Naksabah Diyah Tapi Hakikat Muhammadiyah Tapi Bukan Berarti Ada Tarekat Namanya Muhammadiyah Tidak Tidak Ada Semua Tarekat Untuk Mendapatkan Hakikat Muhammadiyah Muslimin Dan Muslimat Yang Berbahagia Kita Hatir Disini Itu Adalah Limpahan Hakikat Daripada Al-Masyid Dan Limpahan Nafahat Wal-Anwar Kita Mesti Wafak Setia Melakukan Taskiah Dan Taskiah Karena Ketika Kita Belum Berzikir Hatinya Belum Syuhud Kita Jangan Tinggalkan Wirit Ini Jangan Tinggalkan Zikir Itu Jangan Tinggalkan Mujahadah Itu Ketika Kita Belum Dapat Melupakan Sang Guru Sang Murobi Dan Belum Mendapatkan Guru Baru Janji Jangan Ditinggalkan Wirit Jangan Ditinggalkan Amalannya Jangan Ditinggalkan Halakoh Zikirnya Sehingga Allah Menurunkan Nur Kedalam Hati Kita Dan Mendapat Izin Dalam Waktu Terkentu Mungkin Ada Seorang Kursif Mengizinkan Salah Satu Di antara Kita Untuk Terus Melanjutkan Madrasah Yang Mulia Ini Apabila Dia Telah Mendapatkan Limpahan Hakikat Itu Jadi Tidak Dapat Dengan Iddiah Mengaku Tidak Karena Yuxiduhu Aksar Min Is Imin Islam Merusaknya Lebih besar Daripada Memperbaiki Jiwanya Menuju Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Tidak Perlu Pesimis Karena Al-Murabil Hakiki Huwa Allahu Ta'ala Muslimin Dan Muslimat Yang Berbahagia Al-Fakir Pun Merasa Bersyukur Sempat Bertemu Dengan Al-Marhum Al-Marfurla Apapun Ketika Orang Hidup Bersama Ahlillah Al-Zakir Hillah Maka Allah Tidak Akan Dapat Tidak Memberi Apa namanya Tidak 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 Bahgil Artinya Tidak Akan Membiarkan Ketika Orang Yang Pernah Bersama Al-Zakir Bersama Al-Arib Mesti Dia Mendapatkan Nafahat Dari Allah Karena Yang Memberikan Bukan Manusia Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Penting Kita Sidik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ingin Allah Yang Terakhir Ketahuilah Bahwa Perjalanan Tasawuf Adalah Perjalanan Sidik Tawajuh Hidup Kita Ibadah Kita Perbuatan Baik Kita Mesti Kita Tujukan Karena Allah Saja Itu Berarti Beratasawuf Bikir Mujahada Itu Adalah Cara Obat Senjata Untuk Membetulkan Hati kita Agar Menuju Kepada Allah Dan Kita Terus Belajar Ilmu Membersihkan Hati Dan Meluruskan Hati Untuk Sidik Kepada Allah Maka Allah Akan Berikan Limpahan Nur Atau Hakikat Muhammadiyah Asrar Ilahiyah Terlebih Kedalam Jiwa Kita Kita Bersyukur Kepada Allah Bahwa Kita Tetap Bersambung Wirid Kita Amal Kita Dan Ruhamiah Kita Kepada Para Awliya Dan Terus Bersambung Kepada Rasulullah Sallallahu Aduh Akulu Matas Ma'un Itu Saja Yang Dapat Al-Fakir Sampaikan Dan Kehadiran Al-Fakir Pun Adalah Tabar Kepada Majlis Yang Buria Ini Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Di Sini Allah Mudahkan Allah Realisasikan Untuk Dapat Kita Amalkan Allahumma Inna Nasaluka Antuh Hakikana Bima Al-Lamtana Wa'alimna Ma'yanfa'una Wazidna Ilman Allahumma Inna Nasaluka Ilman Nafi'ah Wa Nuran Sati'ah Wa Qalban Khasyi'ah Wa Badanan Sabira Wa Shifa'an Min Kulidah Allahumma Akhirijna Min Zulumatil Waham Wa Akhirimna